Apalagi kan Bu, mentari tadi sangat maksa banget untuk gabung dengan makan siang kita. Ditambah, dia udah berani bikin pakaian ibu basah. Tapi ini kan sesuai apa yang gue bilang. Rangga dan Tiara itu gak akan pernah bisa bertahan. Karena Tiara itu butuh orang yang mencintai dia, bukan Rangga. Lagian Rangga itu keterlaluan. Dia cuma memanfaatkan kerapuan Tiara, waktu gue koma. Bahkan dia tegang ngamilin Tiara, dia tuh gak gentleman. Setelah dia hamilin, baru dia nikahin. Dan gue yakin selama ini pasti Tiara tersiksa banget. Karena lu bisa bayangin kan, nikah sama seseorang yang gak dia cintai. Gimana rasanya? Nah Dit, ini tuh kesempatan lu buat deketin Tiara. Lu gak bisa ngasih Tiara kendor, lu harus pepet terus Tiara. Karena siapa tau lu bisa lagi numbuhin cinta-cinta yang masih dipendam sama Tiara selama ini. Iya, kalau itu udah pasti. Gue pasti akan kejar-kejar Tiara terus. Gue gak akan pernah menyerlah. Apalagi sekarang. Rangga tuh udah salah jalan. Ini bisa jadi bumerang buat dia, karena dia udah ngajak Tiara ke hotel tempat gue punya kenangan indah sama Tiara. Nah, kalau kayak gitu, lu harus terus pepet Tiara, Dit. Lu deketin terus Tiara, supaya gue juga ada celah buat deketin Rangga. Gimana, Afin? Udah beres kan semuanya? Sudah, Bu. Kita tinggal membagikannya aja pas kita di jalan nanti. Bagus lah kalau gitu. Bu, Coba liat mereka berdua, Bu. Iya. Yaudah, kalau gitu kita jalan. Gue nebel sama lu ya. Oke, ayo. Saya merasa aneh sama mereka. Mentari dan rabit? Iya, Bu. Saya curiga dengan gerak-gerik mereka. Dan saya merasa mereka sedang melencanakan sesuatu, Bu. Apalagi kan, Bu. Mentari tadi sangat maksa banget untuk gabung dengan makan siang kita. Ditambah, dia udah berani bikin pakaian ibu basah. Saya juga merasa yang sama, Vin. Apa harus saya selidikin, Bu, mereka? Gak usah lah. Toh mereka juga gak ganggu kita, kan? Tapi mungkin kamu bisa minta orang untuk cari tahu tentang mereka. Baik. Silahkan. Dimakan ya. Kakak mau nanya nih sama kalian. Di sini ada yang sekolah atau enggak? Ada. Enggak ada yang sekolah. Kamu sekolah, sayang? Enggak, kalau gak punya uang. Oke, kalau gitu Kakak mau kasih kartu nama. Vin, tolong kartu namanya dibagiin ya. Nih, makanannya ya, sayang. Ini ada ya? Kakak kasih kartu nama. Di sini ada yayasan namanya Yayasan Cahaya Hati. Nanti adik-adik datang ke sana, semuanya akan disekolahin di sana. Iya, Kak. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kok Kakak baik banget sama kita-kita? Dari kecil, Kakak gak pernah merasakan kasih sayang orang tua dan keluarga. Karena Kakak juga seperti kalian, hidupnya di jalanan. Kakak juga harus mengais dari satu tempat sampah ke tempat sampah lainnya. Berharap ada makanan sisa yang dibuang sama orang. Yang masih layak untuk dimakan. Alhamdulillah ya Allah. Udah, sini makanannya buat gue aja. Bukan hanya kerasnya jalanan yang harus Kakak hadapin saat itu. Tapi juga orang-orang yang gak punya hati. Yang tega menyerang Kakak supaya bisa ngerebut makanan yang Kakak dapet dari tempat sampah. Setiap hari kalau Kakak mau tidur, Kakak hanya punya satu pertanyaan. Apakah Kakak masih bisa makan besok? atik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pasak hanya MI. Kalau ada orang yang lewat, kakak ngumpet ke tempat yang lebih gelap supaya gak kelihatan sama orang itu. Kakak selalu cari tempat yang gelap untuk tidur supaya kakak gak jadi korban pelecehan. Setiap malam datang kakak takut, kakak gak tau apakah kakak bisa selamat malam itu. Karena itu kakak hanya mau ingetin sama kalian, kalian jangan pernah takut untuk bermimpi. Kehidupan yang kalian jalanin sekarang bisa lebih baik lagi nantinya dan kakak mau kalian semua sukses. Ya kak! Oh kak! Ya udah kalau gitu kakak pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa inget harus kemana? Yayasan Cahaya Hati. Jangan sungkan jangan ragu nanti keperluan kalian akan dibantu di sana. Iya kak! Makasih ya kak! Semangat terus ya dimakan makanannya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!